Bermain adalah satu-satunya cara yang paling efektif untuk memberi kesempatan kepada anak-anak untuk belajar. Semakin panjang kesempatan bermainnya, maka semakin banyak pula pengalaman, semakin dalam pula pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh anak-anak. Nah, yang menjadi persoalan adalah kadang-kadang orang tua berpikir antara belajar dengan bermain itu adalah hal yang berbeda. Belajar dulu, baru nanti main. Atau main sebentar, habis itu belajar. Nah, maka teman-teman kita perlu bergandeng tangan antara sekolah dengan rumah untuk mewujudkan sebuah pemahaman tentang bagaimana anak usia dini itu belajar. Tentang bagaimana semua kecerdasan itu bisa dibangun melalui kegiatan bermain. Nah, kegiatan parenting yang dilakukan secara sederhana dalam waktu yang singkat, nggak bertele-tele, dengan topik yang jelas. Ini tentu juga akan membantu orang tua memperdalam pemahaman mereka. Sehingga nggak ada orang tua yang pokoknya pasrah sama sekolahan. Kita perlu belajar terus, belajar bersama-sama untuk mewujudkan lembaga paut yang memberi kemerdekaan pada anak-anak untuk mewujudkan gagasan mereka. Para orang tua, saya mengundang Anda semua untuk serius bergandeng tangan dengan sekolah. Yuk, wujudkan pemahaman yang benar tentang bagaimana anak usia dini belajar dengan cara hadir dalam kegiatan parenting. Karena anak-anak kita berkembang terus, zaman berubah, sehingga kita lah yang seharusnya ikut menyesuaikan diri, belajar lagi, belajar lagi. Semangat berparenting!